Intro Intro Oke kembali lagi ke channel youtube Geda Radus Rapi itu Main street bro Oke channel youtube Geda Radus sempat berkumpulnya motor motor kini guys Hasil modifikasi untuk kesempatan kali ini Kedaya Radus baru saja selesai modifikasi motor Alde Honda PCX 160 ya Oke Jadi guys di depan saya sudah ada motor Matic besar ya Motor Prestige Yaitu PCX 160 berwarna Matte brown ya Oke Warnanya bagus ya guys Warnanya elegan banget ya Oke motornya sudah di makeover Geda Radus Ada di sektor pengereman ya Selalu ada pemasangan aksesoris tambahan lainnya Oke Oke Nanti kita review lebih lanjut guys Sebelum saya melanjutkan video ini Boleh silahkan dukung channel youtube kita Geda Radus dengan cara subscribe Lalu aktifkan juga notifikasi loncengnya Untuk mendapatkan update terbaru Video modif motor yang keren-keren dari Geda Radus Oke seperti apa ini hasil makeover Geda Radus Ayo guys check it out Oke guys motor yang akan kita review Video milik Omevan Radus asal di area Depok ya Oke Kederaan sih dipercaya oleh Omevan Untuk makeover motor PCX 160 Kesayangan beliau ya Kita mulai review ini dari bagian Cockpitnya nih guys Di bagian Cockpit Perubahan apa aja nih Kita lihat nih guys Ada pemasangan handlebar ya Handlebar nya custom Ini model Stang Jepit ya Menggunakan brand Black Diamond nih guys Oke Untuk Black Diamond termasuk Flagship ya Oke Handlebar premium Kita lihat nih desainnya bagus ya guys Oke Warnanya full black Ini dia guys penampakan Stang Jepit Terpasang Terinstall di motor PCX60 ya Terlihat keren ya Gagak ya guys Oke Untuk saklarnya Masih menggunakan saklar standar ya Original Lalu ada tambahan pemasangan Gas spontan ya Gagak spontan nya made by KTC ya Lalu Landgrip sudah di custom Menggunakan Tipe KTC Lalu ada gelustang Made by Black Diamond juga ya Berikutnya Master yang ini guys Master yang ini di custom Menggunakan tipe KTC Atau KYTA ya Oke Sudah di rebrand ya Gak berganti nama menjadi KYTA ya guys Oke Ini dia Oke Spare pad yang terpasang Premium semua ya Branded ya guys Oke Lalu ada Selang rem juga sudah diganti juga ya Tuh Ini mas remnya sudah Full set nih guys Berikut dengan Tabung inyak remnya ya Oke Keren Kita lihat nih Bagian handlebars sudah diganti Jadi otomatis Riding style nya juga Ikut berubah ya Lebih tegak ya guys Oke Kita lihat nih Kita lihat nih Oh Styli semangat ya Oke Berikutnya Lanjut ke bagian depan ya Di bagian windshield sudah diganti Dikustom menggunakan windshield Tile look ya guys Ini bentuk dan konturnya Sama persis seperti windshield lorry nya Oke Kita lihat ini warnanya Warnanya hitam transparan atau smoke ya Kita lihat nih Plat nomor masih terlihat dengan jelas ya Ditaruh di bagian dalam Ditaruh di bagian straight front nya ya Di bagian dalam windshield nya Jadi agak sedikit di bending ya Ditukuk ya guys Seperti ini supaya rapi ya Oke Masih terlihat dengan jelas guys Oke Dan ini menarik nih guys Biasa ada pemasangan Spion fairing ya Jadi dilakukan proses Bor ya Di bagian windshield nya Lalu ditempatkan spion nih Oke Spion yang biasa terpasang di motor fairing Oke Kombinasi dengan windshield tail look nih Bagus ya Kita lihat visualnya Di bagian spion nya Oke Seperti ini Penampakannya ada di bagian cockpit Untuk spion nya Ukurannya mirip-mirip dengan spion tomok ya Jadi ada di range Middle ya Sedang ya Oke Di bagian lampu masih menggunakan Lampu standar ya Reflector Oke Oke lanjut kita ke bagian Brake system guys Di bagian sistem pengereman depan Oke ini dia guys Sistem pengereman sudah di upgrade ya Kita lihat nih Oke Sudah banyak perinstal Spare parts seperti Upside down Lalu Paketan brake disc ya Ini ada Brake disc floating Made by KTC Oke Untuk proses PNB nya Di kedairan semua ya Jadi Pemasangan breakout ya semua ya Yang pertama ada pemasangan Brake haliver KTC ya Oke Atau KYTA ya Ini warnanya black ini bagus banget guys Oke 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 Lalu ada pemasangan upset down Oke Kita lihat ya Oke Tampilannya menjadi lebih gaga ya Lebih keren ya guys Oke Selain visualnya menjadi lebih keren Suspensi atau Bantingannya juga lebih empuk ya Oke Kita lihat ya di sisi sebelahnya Oke Wow Looksnya Terlihat elegan banget ya guys Oke Sepertinya sempelpat yang menempel di motornya Menggunakan brand kayak T semua ya Keren nih Oke Mantap Oke lanjut kita ke bagian belakang nih guys Oke Sock breakers sudah di custom menggunakan shock KTC extreme ya Warnanya full black Sangat bisa lengkap sekali bagi yang baru saja membeli unit WCX 160 Untuk upgrade suspensi belakangnya ke shock tabung ya guys seperti ini Supaya lebih empuk ya Oke 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 Menjadi ganteng ya Lalu Kita lihat di bagian sistem pengeremen belakang Untuk di bagian belakang Kalipernya masih menggunakan versi standarnya ya Lalu yang diganti hanya selang remes aja ya guys Oke Seperti ini Oke 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 moternya sudah kita review semua Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Om Mevan Riders asal dari Rade Epoch Sudah percayakan Gede Riders untuk makeover motor PCX Kesayangannya di Gede Riders Biggest break dari Gede Riders Oke Semoga sehat seluruh Thank you Oke 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 bagi para riders yang lain bila berminat untuk makeover motor PCX 160 Kesayangannya semacam ini seperti milik Om Mevan Bisa silahkan muncul ke daerah Eidos Alamat lengkap kami ada di Rupo Purweta 1 Kotos Jangsen 7 No. 58 Cildok Tangerang Untuk patokan ke daerah Eidos ada di Jepang Altebasway Purweta 1 Dan Indomart guys Oke Untuk tanya-tanya seputar racun PCX Dan motor Matic lainnya bisa silahkan hubungi di 0812-822-799-0 Oke Ingat Rapi itu Mindset bro Thanks for watching See you at the next video it is A Sub indo by broth3rmax